Hai dasar uah lepikri in kuntum la ta'alamun sahabat safdah bertanya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di sahabat safdah bertanya tadi Assalamualaikum salam Allah kebhala ku setelah Alhamdulillah berikut pertanyaan dari sahabat kita Ustaz dari at Agung Budi underscore 02 bismillah anak mau bertanya Ustadz bagaimana hukumnya jika kita ketinggalan sholat zuhur dan asar karena ada uzur atau kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan set karena anak kerja di laut wah laut penyandaran kapal dan kapal sandarnya tidak kenal waktu Apakah sholat yang tertinggal boleh dikerjakan di waktu maghrib atau isya syukur Ustadz atas jawabannya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah perlu diketahui bahwa pekerjaan bukanlah uzur untuk mengundurkan waktu sampai keluar waktu karena sholat wajib dilakukan tepat pada waktunya dan tidak boleh dilakukan di luar waktunya kecuali dalam perkara yang memang waktu yang bisa digabungkan seperti yuhud dan asar atau maghrib dan isya adapun melakukan sholat contoh misalnya asar di luar waktunya seperti maghrib maka ini adalah perkara yang terlarang dan pekerjaan itu bukan uzur untuk menjadikan hal seperti itu boleh karena Allah ta'ala berfirman rizalun latul hihim tijara orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dari dikir kepada Allah dan dari mendirikan sholat kewajiban dia adalah untuk ima dia minta ganti tempat atau dia mencari pekerjaan yang lain yang tidak melalaikan sholatnya dia tetap wajib untuk melakukan sholat sesuai dengan waktunya Allah warah Masya Allah Super Ustadz atas jawabannya dan ilmu Ustadz wazak lahir baik baik sahabat sabda bila ada pertanyaan silakan DM kami di Instagram kami at sabda TV wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh